Korban tewas miras oplosan di Depok bertambah menjadi 9 orang. Sementara 12 korban keracunan, korban keracunan minuman keras jenis gingseng masih menjalani perawatan di rumah sakit Tugu Ibu Depok. 12 orang korban miras oplosan masih dirawat di rumah sakit Tugu Ibu Depok sejak 2 hari lalu. Bersama kepolisian, tim medis rumah sakit masih mendalami bahan campuran minuman keras yang menewaskan 9 orang. Pasca mengonsumsi miras oplosan, korban yang selamat mengaku merasakan pusing dan juga buang. Jumlah korban tewas miras oplosan bertambah menjadi 9 orang. Dua korban tewas terakhir bernama Agus 50 tahun dan Darmawan Kusuma 31 tahun. Keduanya telah dimakamkan di pemakaman pancoran Mas Pepo.